Saat keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diakini akan bisa membawa pertemuan tingkat tinggi untuk menghasilkan output yang membawa kawasan bergerak semakin maju. Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan momentum ini untuk juga memajukan agenda-agenda yang menjadi kepentingan bersama, mulai dari perdamaian, stabilitas kawasan hingga penguatan pemulihan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, ASEAN diakini akan terus tumbuh positif bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Apalagi kepercayaan negara-negara mitra ASEAN juga masih tinggi. Cina misalnya. Kepada sekjen ASEAN, Kao Kim Ho menyatakan negara-negara ASEAN menjadi mitra penting, salah satunya menjadi prioritas utama kunjungan wisatawan dari negeri tirai bambu. Dalam wawancara eksklusif dengan BTV, sekjen ASEAN Kim Kao Horn menyatakan optimisme atas masa depan ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia di 2023. Indonesia disebut tegas menjalankan keketuaan di ASEAN dengan menekankan prioritas menghasilkan output ekonomi serta pilar-pilar kawasan ASEAN lainnya. Indonesia memanfaatkan momentum keketuaan ini untuk memajukan agenda-agenda yang menjadi kepentingan bersama di kawasan, mulai dari menjaga perdamaian dan stabilitas, memperkuat ekonomi, hingga meningkatkan hubungan eksternal dengan negara-negara mitra. The strangest thing is that, number one, we believe in ourselves. We believe in what we do, and that's why the agenda of Indonesia as chair of this year, Indonesia put out a very wonderful theme for this year, ASEAN matters. The epicentrum of growth. ASEAN does matter. What we do, how much we negotiate, the priorities that we work on, and the attraction that we have made with regard to external partners that we want to do more with ASEAN, ranging from upgrading the Balad FTAs to the elevation of strategic partnership. All of this, it means that they have trust and confidence in what we do. And I think that's the key. That's what is the strength of ASEAN at the moment. Hal Senada juga diungkapkan Menteri Perdagangan Kamboja Sorasak Pan dalam mewawancara eksklusif dengan B-Universe saat mengunjungi Indonesia pada 20 Maret lalu, dirinya mengungkapkan optimisme atas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Sorasak berharap di bawah kepemimpinan Indonesia, putir-putir hasil kesepahaman antara negara-negara anggota ASEAN dapat menjadikan kawasan sebagai pusat ekonomi dan investasi. Well, the name Indonesia as chairmanship, it says ASEAN as a centrum of growth. I think that signifies the centrality of ASEAN in economies and investments and everything. I think ASEAN should be united and ASEAN should have their own to their own initiative. So, you know, you have to start to cheese, you know, Indo-Pacific strategies. I think that ASEAN has a good future. We are moving slowly but surely. ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia. Untuk mengoptimalkan laju pertumpuhan, potensi sumber ekonomi baru terus digali. Mulai dari ekonomi biru, ekonomi hijau, hingga ekonomi digital. Tim Liputan, Jakarta.